Warga di sejumlah daerah menggelar kirap budaya, merawat Bhinneka Tunggal Ika dan juga Doa Istiqosah. Kegiatan tersebut adalah untuk membangun semangat kebersamaan warga dan menghindari upaya pemecah belahan bangsa yang semakin memprihatinkan. Ribuan warga Subang, Jawa Barat menggelar kirap budaya Bhinneka Tunggal Ika di Sukamadi, Subang. Kegiatan tersebut mengusung tema kesatuan dan menyeluruhkan adanya komitmen menjaga Pancasila sebagai satu-satunya dasar negara dan merawat keberagaman. Kirap budaya Bhinneka Tunggal Ika ini bertujuan untuk mempertahankan NKRI, Pancasila dan merawat kebindekaan dan menghormati hukum. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan masyarakat Indonesia yang beragam tidak terprovokasi dengan segala bentuk upaya memecah belah persatuan saat ini. Selain parade, kegiatan ini juga dimeriahkan dengan pelbagai atraksi seni khas Subang, Jawa Barat. Sementara menjelang adanya rencana aksi 2 Desember, Minggu Malam, Aparat TNI Polri dan ratusan warga Kabupaten Sukohar, Jawa Tengah menggelar doa dan istigosa kebindekaan secara bersama-sama. Doa bersama ini digelar di lapangan Dukuh Telobong, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Selain polisi dan TNI, acara juga dihadiri seluruh unsur pemerintah daerah dan warga setempat. Acara ini sengaja digelar agar masyarakat Sukoharjo tidak terprovokasi dan harus menjaga kebindekaan, menyusul adanya upaya-upaya memecah belah bangsa. Doa dan istigosa kebindekaan yang dipimpin langsung oleh Habib Syekh bin Nuh Al-Hadad serta Kiai Haji Ma'ruf Islamuddin tersebut berlangsung khidmat. Baik Aparat TNI Polri maupun ratusan masyarakat yang hadir larut dalam doa kebindekaan ini. Pengajar panjang malam hari ini pengajar hukuman Islam, khususnya di Kabupaten Sukoharjo yang mana memimpul sama warga masyarakat untuk meningkatkan kebindekaan wilayah. Dan ini dihadiri antara TNI, Polri, dan warga masyarakat. Pemerintah daerah setempat berharap dengan adanya doa bersama ini masyarakat dapat lebih tenang dalam menghadapi maraknya isu-isu negatif yang berkembang cepat saat ini. Masyarakat juga berharap kesatuan dan kesatuan bangsa dapat terus terjaga. Elan Suherlan, Budi Kusuma, Berita Satu, Subang, Jawa Barat, dan Solo, Jawa Tengah.